Lusia Cahyadi, warga asli sekitaran pasar modern Pelita Sukabumi, mengaku menetap dan tinggal di sekitaran jalan perniagaan sejak tahun 1986 silam. Dirinya bahkan mengaku tahu persis kondisi jalan tersebut sangat lebar dan bisa dilalui kendaraan untuk dua jalur. Namun saat diketahui, kondisi jalan kini menyempit setelah dilakukan normalisasi penertiban PKL di lokasi jalan tersebut. Namun demikian dirinya tetap mengapresiasi langkah tegas pemerintah kota Sukabumi untuk menetap kembali jalan yang selama ini dipenuhi para PKL yang terkesan kumuh. Tentunya dengan penormalisasian ruas jalan ini, menurutnya membuat indah kembali tatanan kota Sukabumi. Bahkan seperti kembali kepada waktu puluhan tahun kebelakang yang mana kondisi tatanan kota Sukabumi yang masih asli dan indah. Ini juga enak, masih dua jalur. Kalau sekarang dikasih segini, kita maruki mobil juga susah. Berarti ini cuma satu jalur dong, nggak bisa dua jalur. Lebar, memang lebar. Ke tahun berapa terakhir? Sebelum prek di Bongka, 2014 ya. Makanya saya bingung ini kenapa proyek dilabarin ngambil jalan umum. Gitu lho. Tanggapan Sukabumi ini tetep kan batas proyek. Tetep tanah untuk jalan umum cuma segini keadaannya. Harapan saya sih, ketanyaannya ya, jalan normal kembali, lancar ya. Dan juga kalau memang kaki lima memang harus ada, tapi ditempatin yang layak gitu aja. Jadi udah berapa tahun di sini? Saya dari tahun 86 masuk sini. 86. Berarti 36 tahunnya. Menanggapi hal tersebut, Chandra Aditama selaku wakil direktur PT Fortunindo Arta Perkasa yang merupakan pengembang pasar modern pelita Sukabumi mengatakan, terkait kondisi ruah jalan yang berada di dekat jalan perniagaan, nantinya tetap menjadi dua jalur. Bahkan menurutnya, hal tersebut juga telah dibicarakan dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum Kota Sukabumi. Chandra mengakui, memang sebelumnya ada tanah jalan yang waktu proses pembangunan turut serta dipasangkan faving blok. Namun nanti, setelah proses normalisasi jalan sekitaran pasar ini selesai, tanah jalan selebar 1 meter yang saat ini dipasang faving blok akan dikembalikan lagi fungsinya menjadi jalan. Ya, itu nanti akan dinormalkan jadi dua jalur. Pak KADISPU juga sudah mengatakan bahwa waktu itu akan dibuat dua jalur. Memang ada paving blok kita yang waktu itu melebihi, karena memang batas seng waktu itu kan, kita masang paving blok sebatas-batas seng kan. Cuman nanti itu, paving blok itu akan dikurangnya agar bisa jadi dua jalur luar ditas. Kurang lebih paving blok akan dibuang 1 meter. Jadi ya, seperti jalan-jalan pada umumnya lah, kurang lebih 4 meter ya setiap jalan ya, 3 sampai 4 meter itu ya. Dari Kota Sukabumi, Sofwan Zulfikar melaporkan untuk Dinamika.